Indonesia diklaim akan segera punya alat transportasi canggih dalam waktu dekat. Pasalnya, telah mendarat di Indonesia mobil Ehang 216 yang diklaim sebagai taksi terbang. Kendaraan ini bahkan sudah dilihat dan sempat dimasuki oleh Ketua MPR yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo. Setelah diperkenalkan resmi di Ajang Indonesia International Motor Show Hybrid 2021 April lalu, taksi terbang Ehang 216 akhirnya tiba di Jakarta. Bambang Susatyo menyatakan kalau uji coba mobil terbang ini akan segera dilakukan di Bali. Uji coba akan dilakukan bersama Prestige Image Motor Charge. Kendaraan ini memiliki dimensi lebar 5,6 meter dengan tinggi 1,7 meter. Ia sanggup menampung beban hingga 220 kg dengan kecepatan maksimal 130 km per jam. Ehang 216 pada dasarnya memiliki bentuk seperti glone raksasa dengan 16 buah baling-baling berada di kiri dan kanannya. Ia bisa lepas landas secara vertikal sehingga tak memakan banyak tempat ketika akan diterbangkan. Yang menarik dari taksi terbang Ehang 216 ini adalah kendaraan tak dioperasikan langsung oleh seorang sukir. Ehang 216 bergerak dengan cara dikendalikan secara penuh melalui pusat kontrol yang ada di daratan. Ini akan memberikan sensasi baru bagi para penumpang untuk mengendarai taksi terbang yang tak memiliki sukir. Prestige Image Motor Charge mengaku sudah mendatangkan kendaraan ini sejak April 2021 kemarin. Tetapi kendaraan ini belum bisa digunakan karena belum ada regulasi dalam negeri yang mengatur soal taksi terbang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton